Sekarang kita beralih ke informasi berikutnya tentang 10 kru kapal warga Indonesia yang di sandera kelompok Abu Sayyaf yang sudah kembali bertemu keluarga masing-masing. Mereka mengaku masih trauma jika harus berlayar melewati wilayah tempat mereka diculik yaitu di perairan Filipina Selatan. Ya, meski tidak mendapat perlakuan kasar dari para penculik, para sandera cemas waktu-waktu situasi berubah dan mengancam nyawa mereka. Setelah berbagai upaya negosiasi dilakukan hari Minggu, ke-10 sandera tiba di Jakarta setelah dibawa dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mereka dibebaskan di daerah Jolo, Sulu, Filipina. Ke-10 sandera itu dibawa penculiknya yang kemudian menyerahkan mereka di depan rumah Gubernur Sulu, Abdusakur Tototan. Dan berikut kesaksian dari Alfian Elvis Petty, salah satu sandera yang bebas saat pertama mereka di sandera. Mereka ke atas langsung todong, kita semua dikasih satukan, yang di bawah yang lagi serat dipanggil semua ke atas. Kita sempat diikat, saya sempat diborgol sama kapten, karena mereka tak tahu cara mengoperasikan kapal. Kapten membawa kapal, saya disamping. Pas itu kita tak ada perlawanan, ada mungkin salah satu yang bisa kita ajak komunikasi, kita tawarkan, kita tak akan melawan, kita akan kerjasama apapun yang Pak Cik mau. Kita ikutin, tapi bisa nggak kita dilepasin, dilepas borgol sama ikatan sama kawan. Mereka bilang, kita kasih kepercayaan, kalau begitu kita lepas, tapi saya minta jangan ada yang lari. Kalau ada yang lari, satu pun yang lari, mungkin dia kena tembak yang sembilan ini, sengsara juga kita bikin.